Berikut adalah hasil pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals hari ketiga sesi pertama. Dari grup B, Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sengjai, dengan skor 20-22, 21-17, dan 12-21, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di penyisihan grup A, Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Ga Eng, dengan skor 21-14, 20-22, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 3 menit. Di pertandingan penyisihan grup A, Ganda Putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari wakil China, Liu Sengsu, Tan Ning, dengan skor 13-21, dan 8-21, dalam durasi 51 menit. Di penyisihan grup B, Ganda Putri, Baik Hana, Li Sohi, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, dengan skor 21-18, 9-21, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 40 menit. Di penyisihan grup B, Ganda Putri, Kim Soh Yong, Kong Hyong, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-15, dan 21-19, dalam durasi 48 menit. Di pertandingan lainnya, dari grup A, Ganda Putri, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Aron Chia, Soh Wojik, dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-12. Dari grup A, Ganda Putra, Liu Yuchen, O Suanyi, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-12, dan 21-17. Dari grup A, Tunggal Putri, An Se Yong, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Tai Suying, dengan skor 21-17, dan 21-15. Di penyisian grup B, Tunggal Putri, Han Yue, berhasil mengalahkan, Bei Wen Zhang, dengan skor, 22-20, dan 21-16. Dan dari grup A, Ganda Putri, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, memutuskan untuk walkover. Berikut adalah, Klasemen Sementara, BWF, World Tour Finals, hari ketiga. Di grup A, Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Si Yuki, dengan 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di posisi ketiga, Victor Axelsen, dengan 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Dan di posisi Juru Kunci Sementara, Kodai Narauka, dengan 1 kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Jonathan Christie, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 kali kemenangan. Di posisi kedua, Anders Anton Sen, dengan 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di posisi ketiga, Li Xifeng, dengan 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Kunlafut Fititsan, dengan 2 kali kekalahan. Antoni Sinisuka Ginting, dan Jonathan Christie, masih akan bertanding 1 kali lagi, pada sore nanti, untuk menentukan, lolos tidaknya mereka, ke babak semifinal. Di grup A, Tunggal Putri, 2 pemain yang berhasil lolos ke semifinal, adalah, An Seyong, sebagai juara grup, dan Tai Suying, sebagai runner-up grup. Sementara itu, di posisi ketiga, Gregoria Mariska Tunjung, dan di posisi keempat, Kim Gaeng. Sementara itu, di grup B, 2 pemain yang berhasil lolos ke semifinal, adalah, Carolina Marin, dan Chen Yufei. Kedua pemain, akan memperebutkan status juara grup, pada sore nanti. Sementara itu, 2 pemain yang gagal ke semifinal, adalah, Han Yue, dan Bei Wen Zhang. Di grup A, Ganda Putra, Liu Yuchen, Oh Suanyi, berhasil menjadi juara grup, dengan 3 kali kemenangan. Disusul sebagai runner-up grup, Liang Wei Kang, Wang Chang, dengan 2 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Liu Yuchen, Oh Suanyi, dan Liang Wei Kang, Wang Chang, dipastikan lolos ke babak semifinal. Di posisi ketiga, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dan di posisi juru kunci, Aron Chia, Soh Woyi. Sementara itu, dari grup B, 2 pasangan yang berhasil lolos ke semifinal, adalah, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jai, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Disusul di posisi ketiga, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Dan di posisi keempat, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan menjadi juara grup, jika, pada pertandingan sore nanti, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, kalah dari ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di grup A, ganda putri, Chen King Chen, Jia Yivan, berhasil menjadi juara grup, dengan 2 kali kemenangan. Disusul sebagai runner-up grup, Liu Seng Su, Tan Ning. Sementara itu, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, gagal ke semifinal, dan harus puas di posisi ketiga. Dan di posisi keempat, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, yang dinyatakan wall cover. Sementara itu, dari grup B, juara grup, berhasil direbut oleh pasangan Korea, Baik Hana, Lee So Hee, dan runner-up grup, direbut oleh pasangan Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Mereka, berhasil lolos ke babak semifinal. Sementara itu, dua pasangan yang gagal ke semifinal, adalah, Kim So Yong, Kong Hyong, dan Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai. Di grup A, ganda campuran, satu pasangan yang telah merebut satu tiket ke babak semifinal, adalah, Feng Yanze, Huang Dongping. Sementara itu, satu tiket lagi, akan diperebutkan oleh pasangan Malaysia, Chen Tangjie, To Ewe, pasangan Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dan pasangan Thailand, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanachai. Sementara itu, di grup B, dua pasangan yang berhasil lolos ke semifinal, adalah, Seo Sengjie, Chae Yu Jung, dan Zheng Siwe, Huang Yakyong. Kedua pasangan, akan memperebutkan status juara grup, yang akan berlangsung sore nanti. Di sisi lain, di posisi ketiga, Tang Chun Man, Se Ying Sweat. Dan di posisi keempat, Kim Won Ho, Jong Na Eng. Terima kasih telah menonton!